Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang saya akan bergabung dengan Pak Gamawat Pauzi, mantan Menteri Dalam Negeri. Selamat malam Pak Gamawat. Selamat malam Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gamawat, saya lihat juga menulis soal isu Pancasila ini. Apa inti dari tulisan Pak Gamawat? Terima kasih Pak Karni. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada yang masih menyaksikan acara ALC ini. Seperti Pak Karni ketahui bahwa setelah ada pernyataan unipuan tanggal 2 September yang lalu, maka muncul berbagai reaksi dengan berbagai pertinian. saya ingin melihat persoalan ini dari sisi lain Pak Karni. Jadi tanpa emosi, tanpa menuduh, tanpa berpretensi negatif kepada Mbak Kuat, saya berpikir positif seperti juga beberapa bicara tadi. Tapi yang terkesan saya pertama dulu, saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya inilah diskusi ALC yang paling sejuk rasanya. Karena biasanya, sejak reformasi ini, dalam banyak diskusi, orang merasa tidak hebat kalau tidak mencacimaki dan menyalahkan orang lain. Tapi ketika persoalan ini didiskusikan di mana orang Minang banyak hadir dalamnya, suasana aroma diskusi itu berubah menjadi sebuah diskusi yang sangat sejuk dan damai. Saya kira, mudah-mudahan, inilah diskusi Pancasila yang sebenarnya. Diskusi yang benar-benar saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Tidak ada emosi dalam diskusi ini. Dan mudah-mudahan ini, diskusi-diskusi selanjutnya, benar-benar menggambarkan diskusi yang Pancasila itu. Ini kesan saya pertama terhadap diskusi yang kita selenggarakan malam hari ini. Kemudian, kita sudah mendengarkan semuanya tadi, penjelasan dari berbagai narasumber yang juga sangat sejuk dan sangat jelas. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basyarah, Adinda Irma Canyago, Adinda Arteria Dahlan, Ustadz Abdul Samad, dan lain-lain sebagainya. Kalaulah sejak awal diskusi ini atau pernyataan itu dikeluarkan, lalu Mbak Puan atau Uni Puan tanpa ada yang bicara yang lain menjelaskan apa maksud beliau dengan ucapan itu. Saya kira tidak akan ada diskusi malam hari ini kalau persis seperti yang disampaikan oleh Adinda Arteria dan lain-lain Pak Ahmad Besarah juga. Karena kenapa? Sebenarnya orang Minang mendengarkan, mendengar pernyataan Mbak Puan itu dan berbagai-bagai takdirnya gitu. Begitu Mbak Puan sebenarnya mau menjelaskan dan mau menjelaskan maksud beliau bahwa yang saya maksud adalah seperti ini, saya kira masyarakat Sumatera Barat tidak akan bereaksi seperti sekarang gitu. Dan saya yakin seperti itu. Karena itulah tulisan saya berbeda dari tulisan-tulisan lainnya. Saya melihat secara komprehensif dan saya juga mengingatkan berbagai hal. Yang kedua, terlalu banyak tulisan sebenarnya yang menjelaskan Mbak Puan itu berdarah Minang gitu. Dilihat dari perspektif matrilinial, beliau setah dan sangat meyakinkan sebenarnya orang Minang. Tapi sampai hari ini rasanya ungkapan-ungkapan seperti itu bukanlah ungkapan marah sebenarnya. Tapi ungkapan kekecewaan. Kok dari dunsana kita seperti ini ungkapannya gitu. Jadi saya kira ini bukan ungkapan marah tapi ungkapan kekecewaan. Apalagi sih yang disaksikan dengan Minang Kabawin. tadi sudah dijelaskan bagaimana Abdo Hansen bagaimana orang Minang beriur membeli pesawat terbang dengan amai-amai bukit tinggi itu menyerahkan emasnya bersama-sama tanpa ada yang menggerakkan tapi mereka secara sukarela ikhlas inilah untuk Republik. Belum lagi kita bicara tokoh-tokoh. Dan demikian apa yang terjadi sekarang tulisan-tulisan yang beredar yang sangat banyak sebenarnya menurut saya itu ungkapan sebuah kekecewaan. Karena apa? Karena orang menastirkan lain. Tapi setelah dijelaskan tadi rasanya itu sudah menyejukkan masyarakat Sumatera Barat. Mudah-mudahan setelah LC ini tidak ada lagi perdebatan kalau memang itu maksud Mbak Puan atau Uni Puan. Dan akan lebih baik lagi Pak Karni apabila itu keluar dari mulut Mbak Puan sekarang rasanya masih bertepuk sebelah tangan. Orang banyak sekali tulisan mengatakan Mbak Puan orang Minang berdarah Minang tapi dari Mbak Puan sendiri belum keluar. Kita tunggu mudah-mudahan dalam minggu ini ada statement dari Mbak Puan sehingga itu kita tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi ada akhirnya Mbak Puan pun secara ikhlas melihat ini hanya sebuah kekeliruan penastiran saja. Bukanlah substansinya. Karena yang dimaksud Mbak Puan bukanlah seperti itu. Kalau seperti yang diasumsikan oleh masyarakat Sumatera Barat maksud Mbak Puan tentu masyarakat Sumatera Barat akan sangat kecewa sekali. Pak Karni saya ingin menambahkan sedikit saya tidak akan bercerita tentang bagaimana Pancasilanya masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat Minang tadi sudah sangat panjang lebar dari aspek sejarahan dari aspek ketokohan dari aspek kecintaannya terhadap bangsa itu. Ada satu hal lagi yang barangkali belum kita singgung-singgung. ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditawan di Jogja ketika Jogja itu merupakan ibu kota negara Republik Indonesia lalu Bung Karno dan Bung Hatta ditawan siapa yang peduli tentang Republik ini? Saya kira orang Minang orang Minang langsung menyatakan bahwa Indonesia ini masih ada itulah yang disebut dengan PDRI saya tidak berpanjang-panjang soal PDRI ini tapi itulah yang menyelamatkan Indonesia di mana kejadiannya? Ya di Sumatera Barat di Minang Kabau ketika orang diam Bung Karno dan Bung Hatta ditawan tanpa adanya perintah dan surat perintah dari Bung Karno atau Bung Hatta yang sampai kepada tokoh-tokoh Minang di Sumatera Barat itu dengan spontan orang Minang mengatakan Indonesia masih ada disitulah pemerintahan darurat Republik Indonesia itu muncul nah kalau Bang Karni melihat di Jogja ada monumen Jogja kembali kembali dari mana monumen itu? kembalinya dari Sumatera Barat jadi itu menunjukkan satu lagi bahwa bagi orang Minang bagi Sumatera Barat tidak usah disebutkan NKRI harga mati tidak perlu lagi disebutkan soal Pancasila orang Minang kalau saya mengatakan bila Allah mentakdirkan Republik ini bubar NKRI ini bubar maka Provinsi Sumatera Barat saya kira Provinsi yang terakhir keluar dari Republik begitu kecintaannya Sumatera Barat terhadap Republik Indonesia ini itu bukan dulu saja saya kira juga sampai sekarang tadi Pak Gubernur sudah menjelaskan walaupun mungkin ada penasiran-penasiran lain itu secara politik tapi dari sosial budaya dan rasa dari masyarakat Minang-Kabau itu terhadap negara satu Republik Indonesia ini tidak akan pernah berubah Pak Karni selanjutnya boleh dilihat dari fenomena kehidupan bagaimana kecintaannya orang Minang orang Minang adalah suku bangsa yang tidak bukan tidak takut mati tapi suku bangsa yang berani hidup dimanapun di Republik ini orang Minang ada bahkan di mana-mana dan lihat Pak Karni orang Minang tidak pernah membuat kampung Minang di seluruh Indonesia karena dia berprinsip tinggok mencakam tabang menungku yang ditinggalkan mamak yang ditepati mamaknya ditinggalkan mamaknya di kampung tapi yang ditepati mamaknya di rantau walaupun itu bukan orang Minang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung di maranti yang dipatah di situ air disawur jadi banyak pendapat-pendapat yang saya kira tidak mengerti tentang Minang Kabau yang mengusulkan nama hari bela negara itu tanda tangan saya dan usulan saya Pak coba Pak Karni lihat hari besar nasional semua peristiwanya terjadi di Pulau Jawa diangkat dari peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa tapi hari bela negara itu satu-satunya hari besar nasional yang diangkat dari peristiwa di daerah dan satu-satunya daerah itu kalau saya tidak salah itu Sumatera Barat dan itu baru diresmikan beberapa tahun yang lalu jadi kalau ada yang menyaksikan oh dulu itu orang Minang sekarang juga tidak berubah prinsip itu bagi orang Minang saya kira tidak perlu diragukan lagi jadi saya mengusulkan Pak Karni ada orang Pak Patah Mina mengatakan sasek di ujung jalan balik ke pangkat jalan telangkah kaki Elo Suri walaupun Mbak Puan tidak merasa seperti itu tapi akan sangat lebih baik bila Mbak Puan dengan tukar rela dan sekaligus bila Mbak Puan juga merasa ada darah dagingnya bagian dari Sumatera Barat atau Minangkabau saya kira akan sangat mulia bila Mbak Puan juga mengeluarkan ucapan beliau apa sebenarnya maksud beliau dan kalau ditaksirkan berbeda beliau rela pula untuk menyampaikan maaf kepada masyarakat Sumatera Barat saya kira dengan demikian mudah-mudahan persoalan ini akan selesai pikiran demikian Pak Karni banyak maaf wabillahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Gamawat Sama-sama Pak Karni Sudah bergabung bersama kami Sekarang Saya ada titipan dari kampung halaman Pak Taufiq Kemas Setelah pernyataan Uni Puan ini banyak yang menelpon saya yang segala macam apakah Ibu Mega dan Mbak Puan itu dia merasa orang minang Sebenarnya sudah dijelaskan oleh kawan-kawan dari PDI Perjuangan Lalu saya dikirimi dari Sabu ini kejadian tahun 2017 Waktu itu saya jawab kalau Mbak Mega saya sudah bertanya kepada Alex Lukman Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Lukman ini orang tuanya itu dekat secara kekeluargaan dengan Ibu Mega dari dulu Alex bilang kalau Ibu dia tahu persis dan dia merasa dia orang minang tapi kalau Puan belum sempat saya tanyakan karena itu saya jawab kalau Puan saya tidak tahu ternyata saya dapat kiriman ini tahun 2017 waktu beliau menjabat Menko PMK dia datang ke Sabu bukan sebagai ke Sabu Andaleh itu bukan sebagai Menko PMK tetapi sebagai anak pisang orang suku Sikumbang Sabu Andaleh artinya sebagai anak dari Dato'a Basah Batuah nah dia mengatakan waktu itu ada beritanya ini disampaikan ke saya saya memenuhi amanat dari ayahnya jangan lupakan asal kamu karena itu Uni Puan ini sempat memberikan bantuan pribadi untuk rumah Gadang Dato'a Basah Batuah 10 juta kemudian masjid Negeri Sabu Andaleh 25 juta jadi saya memastikan dari fakta ini Uni Puan itu memang dia merasa dan menerima amanah sebagai anak Minang anak pisang orang suku Sikumbang dan juga dari ibunya cuma sekarang mungkin yang diharapkan mungkin ada sepatah dua patah kata dari Uni Puan sendiri seperti dikatakan Pak Gamawan terima kasih merasa bersalah pula saya kalau tidak saya sampaikan amanah dari orang Sabu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih